Kemeriahan menyambut pelantikan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini juga berlangsung di sejumlah daerah. Iya Taufik, ini seperti di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro dimeriahkan pawai budaya. Sementara di Makassar, warga mengadakan pesta sederhana di bawah jembatan layang. Senin siang, sepanjang Jalan Malioboro disulap jadi panggung kirap budaya. Prajurit bergodok rakyatan berjalan sejauh 2 km menandai perayaan serta syukur atas dilantiknya Presiden Jokowi Dodo. Antusiasme warga Yogyakarta mengiringi kirap. Mereka ikut turun ke jalan sambil mengeluhulukan sang Presiden baru. Untuk menyambut dilantiknya Presiden RI ke-7, 7 buah tumpeng turut dihadirkan dalam kirap. Sebelumnya, 6 pemuka agama juga datang mengucap doa sebagai tanda persatuan. Ini benar-benar keinginan dari rakyat sendiri yang mengadakan acara ini. Harapan kami adalah nanti dengan adanya yang syukuran ini bisa menjadikan semangat daripada Jokowi untuk bisa mempersembahkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dukungan juga ditorekan warga lewat ribuan tanah tangan di atas lemar kain sepanjang 20 meter. Mereka berharap kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakil Presiden Yusuf Kala mampu membawa Indonesia lebih baik. Semoga Indonesia semakin baik lagi, dihapuskan para koruptor-koruptornya kalau bisa sampai bersih kayak negara-negara maju yang lainnya. Apalagi ya, semoga Indonesia semakin baiklah semua dan ke depannya di pimpin babak Jokowi ini. Membawa masyarakat menjadi percaya lagi terhadap bangsa ini, terhadap kepemimpinan bahwa bangsa ini akan lebih baik ke depannya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga mengelar hajatan pelantikan Presiden Jokowi Dodo dan wakil Presiden Yusuf Kala di bawah jembatan layang. Nah harapan ke depan itu kontrak politik yang sudah ditandatangan itu, itu dia bisa laksanakan secepatnya. Dan apa ya, harap rakyat lebih diperhatikan lagi. Dalam kesempatan ini, mereka mengingatkan Presiden untuk memujudkan janji dalam kampanyenya. Terutama menyangkut masalah kesehatan dan pendidikan. Selamat dari Setioro, Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.